Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas pengaruh Bitcoin Halving terhadap Bitcoin. Tapi sebelum kita membahas mengenai pengaruh Halving terhadap Bitcoin, mari kita bedah dulu ya apa definisi dari Bitcoin Halving. Jadi Bitcoin Halving merupakan suatu event 4 tahunan yang terjadi secara otomatis di algoritma Bitcoin di mana reward dari para miner Bitcoin itu dipotong setengah atau 50%. Tujuan dari Bitcoin Halving sendiri adalah untuk menjaga kelangkaan dari Bitcoin sehingga diharapkan harganya akan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2009, setiap miner dari Bitcoin di reward 50 Bitcoin setiap 10 menitnya. Namun jumlah tersebut berkurang 50% setiap kali periode Halving. Hingga akhirnya pada tahun 2140 sudah tidak ada lagi Bitcoin yang di rewardkan kepada para miner. Pasti teman-teman disini bertanya, lalu para miner ini sudah tidak dapat keuntungan lagi setelah 2140. Ya mereka tetap bisa memperoleh keuntungan ketika mereka melakukan validasi transaksi di network Bitcoin. Yang mana setiap saat puzzle yang diberikan oleh algoritma Bitcoin ini makin lama semakin sulit. Maka dari itu ketika kita melihat chart mining difficulty dari Bitcoin itu makin lama semakin tinggi, semakin meningkat dan juga semakin parabolik. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama memang puzzle untuk solving dari algoritma Bitcoin itu semakin sulit. Jadi memang dibutuhkan computing power yang lebih tinggi untuk bisa meng-unlock reward transaksi dari mining. Karena pada tahun 2140, para miner ini memperoleh keuntungan dari transaction fee dan juga compensation dari network Bitcoin, dari validasi transaksi yang dilakukan. Melihat pentingnya miner dalam eksistensi Bitcoin, pasti teman-teman berasumsi ya bahwa apakah para miner ini adalah will? Jawabannya itu adalah iya. Jadi para miner mereka memegang dan hold Bitcoin dalam jumlah yang besar dari aktivitas mining mereka. Di sini disebutkan bahwa Marathon Digital Holding ini memegang 13.726 Bitcoin. Kemudian Heart Egg Mining Corp ini 9.366 Bitcoin. Kemudian Riot Platforms di sini 7.309 Bitcoin. Clean Spark 2.240 Bitcoin. Hive Digital Technologies 2.032 Bitcoin. Dan seterusnya. Jadi para miner ini memegang Bitcoin dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika teman-teman ingin berinvestasi pada Bitcoin, ada langkah yang lebih bijak yaitu teman-teman melihat aktivitas dari para miner ini. Jelas ya kita perhatikan karena mereka quotes on quotes ya pegang Bitcoin dalam jumlah yang besar. Sehingga ketika mereka melakukan penjualan, harga dari Bitcoin bisa dipastikan mengalami penurunan yang signifikan. Dan ada indikator tertentu ya yang menunjukkan bahwa ketika miner ini sudah memasukkan barang ke exchange, itu tandanya mereka akan melakukan penjualan. Indikator tersebut adalah miner to exchange flow. Melihat pentingnya aktivitas dari para miner ini, maka dari itu teman-teman tetap harus memperhatikan satu indikator, yaitu miner to exchange flow. Yang menunjukkan seberapa banyak para miner ini sudah mengirimkan Bitcoin mereka ke exchange. Karena ketika mereka sudah memasukkan Bitcoin mereka ke exchange, ada tanda-tanda bahwa Bitcoin ini berkemungkinan mengalami penurunan harga. Sehingga ketika mereka sudah masuk ke exchange, teman-teman mungkin harus lebih was-was ketika mau berinvestasi pada Bitcoin. Lalu kita memasuki pertanyaan yang paling pamungkas, apa nih pengaruh Bitcoin halving terhadap harga dari Bitcoin itu sendiri? Jadi menurut data kuantitatif disebutkan bahwa setiap satu tahun sebelum terjadinya halving, dan satu tahun setelah terjadinya halving, Bitcoin akan mengalami kenaikan harga. Jadi teman-teman ingat ya, setahun sebelum itu akan naik, setahun sesudah itu akan naik. Tahun selanjutnya belum tentu naik. Jadi itu adalah cycle yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman membeli Bitcoin. Jadi kalau kita lihat kan di tahun 2023, Bitcoin ini mengalami kenaikan yang signifikan, mengantisipasi dari Bitcoin halving ini. Dan setelah Bitcoin halving terjadi, kita juga akan mengantisipasi adanya kenaikan harga. Jadi kapan halving selanjutnya? Jadi halving selanjutnya itu kemungkinan besar terjadi di pertengahan April tahun 2024. Jadi teman-teman bisa menggunakan informasi itu untuk pengambilan keputusan investasi. Tapi balik lagi teman-teman, harus do your own research dan juga berinvestasi pada uang yang dingin. Saya Kalimah Sada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.